Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mundah Ria, dan teman saya. Bang Muliana. Teman saya juga. Anak. Oh ya, teman saya juga. Iya. Oke, kali ini kita akan... Apa lagi? Membuat video reaksi karya dari A-anak. Dari A-anak. Dari teman itu sendiri loh. Dari teman kampus, sekelas, dan teman yang paling... Udah nikah, mudah tapi nikah, punya anak. Ya, lu punya anak loh. Jangan dibuka di sini. Aduh, agak, apa? Yolah, hasil. Langsung saja. Nah, ini A-anak ini membuat sebuah karya yaitu parodi film, parodi lagu gala-gala. Yang menyangkut dengan yang lagi Pira sekarang. Siapa yang lagi Pira? Siapa lagi yang... Siapa lagi? Nanya-nanya deh. Siapa lagi yang lagi nge-prank? Nge-prank. Yang nge-prank se-Indonesia. Khususnya di daerah Sumedangan, orang-orang-orang segala rupanya nge-prank. Polisi juga nge-prank. Termasuk ular juga di-prank. Seharusnya si luman orang di situ merasa menuntut jadinya. Nama bayinya tercoreng. Tapi kembali lagi ke video yang akan kita reaksin yaitu sebuah karya dari anak. Video parodi lagu gala-gala. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Saking nge-prosentenang tuh nge-prank. Satu kali aja. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. berita pada dia sendiri seakan bukan saya bilang amit ya pas bilang S nanti ya seorang temen paling ya dia itu bagus gitu deh yang viral kemari orang hilang dibawah jin polisi dan dukun pada nyari ini dia telah kembali datang ke kantor polisi ternyata dia nyari ke eh tiada terkira semua gara-gara siangat eh tiada terkira selama ini dia ngumpet ke istimuda tidak istimuda eh tiada terkira poisi dan dukun terkena penyak eh tiada terkira 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 di terkira tetap terkira terkira Waduh, padahal nyinyinyi Makanya kalau kamu pandai berdusta Terimalah akibatnya Ada hikmati baik di semua Banyak dukun salah tingkat Bener, bener, bener Dukun salah tingkat Penunggulah penyebabnya Eh, taunya sama yang muda Ini yang tira kemarin Tidak ada, kan? Pada jaring ini Kini dia telah kembali Datang ke kantor polisi Ternyata dia Modus ini Eh, tada terkira Semua garak-garak syana Eh, tada terkira Itu sih yang lagu Suaranya kapit ya Eh, tada terkira Eh, tada terkira Polisi dan dukun tertentu Eh, tada terkira Tersian porai koneng Malah kena batunya Malah kena batunya Malah kena porai koneng Nah, gimana yang Ini aja yang bikin konten aja dulu Berkomentar Kenapa kepikiran seperti Liriknya ini, lagunya ini Terus kayak pakai kresek Giginya Ada yang bisa Action Oke ya, Ana ya Tadi terserang oleh Adan Jadi kita pending dulu Lanjut inilah Oke Dari Apa ya Dari hasil karya ini Ana itu Berpikiran langsung Kesana aja liriknya Atau Umayya Sampai berpikiran Kenapa? Ini dipakai kresek 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 Kekuat seompong Kenapa? Intinya karena Kesel ya Lihat Barana itu Bonyok Yana Yana Sampai pusing saya lihat Oh dan melibatkan Dukun Atau Paranormal Jadi kayak Seolah Mengkonsep Paranormal gitu Intinya Ketika Lirik Barana itu Banyak Yana semua Dari berita Video Sampai Posting Yana Saya pusing lah Yaudah Buatin juga lah Parodi sekalian Supaya Nambah Pusing Jadi Saking pusingnya Lihat Yana Yaudah Saya juga Kepusing Dibuat Makanya dibuat Sebenarnya ini Kalau dilihat dari Liriknya itu Sebenarnya spontan Karena Mengikuti Ceritanya Dilihat dari Barana Karena saking Seringnya Jadi tahu Dari awal sampai akhir itu Ceritanya seperti apa Kenapa Lagunya lagu Apa ini Teh Gala Gala Kenapa Lagu Ayu Ting Ting Alamat palsu Karena Ingatnya Seperti ini Gara 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 Ya Udah Ternyata Emang cocok Alhamdulillah Cocok Oh iya Jadi untuk Membuat Parodi ini Gak mudah Karena kita itu berpikir Seperti Seperti apa Liriknya masuk masuk Seperti apa Berarti hebat juga Selain dia kreatif Suaranya juga Mendukung Walaupun Dengan muansa Aki-aki Tapi Oh iya Kenapa kamu Berpenampilan untuk Keren Kenapa Ya Mungkin sesuai dengan Temanya Karena Ada Karena Gak punya Buntut Gak punya Ekor Karena Sekarang Lagi lame Orang Pake Emotion Sticker Ular Ini Murni Dari Kenapa Tadi Melibatkan Seorang Kakek Tidak Konsep Pula Atau sebagai Iana itu sendiri Kenapa Kok menjadi kakek Karena Sebenarnya ini Dilihat dari Kebanyakan Yang Mengisi Atau yang Menerawang Semudah itu Kakek-kakek Jadi keinfirasi Dari sana Menjadi kakek-kakek Seakan-akan Kita itu menjadi Seorang dukun Oh iya Meski Meskipun Alat seadanya Kepala Ikan kepalanya Pake kres Ya Soalnya Yang kena prank Yang paling utama Itu adalah Paranormal itu sendiri Ya Jadi kita ada Hikmahnya loh Kejadian ini Hikmahnya apa Yang pertama Kita jangan terlalu percaya Kepada Paranormal Atau Hal-hal yang bukan Atau selain Allah Sesuatu yang Belum Simpang siur Banyak hikmahnya Jangan hanya Kita menjudge bahwa Siana itu nge-prank Siana juga Dia juga berbicara Seperti ini loh Saya tidak menyuruh Kalian untuk mencari saya Artinya Kita Ya Kitanya aja Yang terlupa Gatau ada yang melakukan Atau bagaimana Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu sebesar ini masalahnya Tidak tahu Tapi dari Sisi positifnya Kalau di sisi positifnya Berarti Rakyat kita Masih punya Rasa peduli Yang sama lagi Yana Peduli Yana Sampai satu Indonesia Ewo Ewo Cari-cari Kau Yana He Ternyata Ada di Istri Muda Istri Kolegak kemana kan Istri Tuhanya bagaimana Justru Istri Tuhanya yang melaporkannya Justru Istri Tuhanya ketika Tau Kau Yana berada di Istri Muda Ya udah Sina meningkam ke Urais aja Sina-sina Oh jangan-jangan Si Istri Tuhanya punya ide Seperti gini Untuk mencari Dia kemana Dia selingkuh atau bagaimana Jangan mengibat sebesar Pokoknya ini sebuah karya dari anak-anak Yang menurut saya pribadi Sangat mengapresiasi yang sangat baik Apalagi bahan seorang lain Pokoknya kita ambil positifnya Hikmahnya saja Jangan jauh percaya kepada dukur Atau para nomor kecuali Kepada sang khalik Ketika rakyat Indonesia Sudah terbingung-bingung Muncullah kreativitas Seperti anak ini salah satunya Tapi saya sebelum menutup video ini Sebelum menutup video ini Kita ingin membawakan Mendengar secara langsung Sebagian lirik Kita dengarkan langsung ya Lirik dari parung ini Oh Harus kena dengan nadanya Jadi ada itu kalau misalkan bikin video parodi itu harus ditulis dengan jauh-jauh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa dikunjungi juga Akunnya Instagram Juga Facebook saya Nindahlia Oke Terima kasih yang sudah menonton kegagutan kami tapi menghasilkan ya sebuah karya Salah satu apresiasi kami sebagai seorang sahabat Karena ada sahabat kami yang mempunyai karya yang bagus sebagai lagu parodi Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.